Pemirsa dalam rangka memperingati hari jadi Kota Banda Aceh yang ke-814 tahun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Arifadila, bekerjasama dengan Dinas Dispora Kota Banda Aceh, menggelar jalan santai yang berlangsung di Stadion Dimurtala Kota Banda Aceh pada minggu pagi tadi. Ribuan peserta jalan santai dalam rangka hud Kota Banda Aceh tumpah ruah di parkiran Stadion Birpuntala. Jalan santai tersebut lepas langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Arifadila, serta didampingi oleh asisten tiga pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak dari Dispora Kota Banda Aceh. Jalan santai dengan mengambil rute start di Stadion Birpuntala dan menuju jalan tinnya Arif, hingga finish kembali di Stadion Birpuntala. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Arifadila, mengatakan jalan santai tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memeriahkan hud Kota Banda Aceh dan mengikut sertakan warga Kota Banda Aceh dalam semua pembangunan di Kota Banda Aceh untuk mewujudkan kesehatan warga Kota Banda Aceh dalam rangka jalan santai bersama dan serta senam bersama. Dan menurut Arifadila, di sini masyarakat hidup berdampingan tanpa memandang suku, agama, dan keras Kota Banda Aceh adalah milik kita semua. Kita mengajak masyarakat Kota Banda Aceh untuk saling peduli satu sama lain di mana ajang ini menjadi ajang silaturahmi di seluruh warga Kota Banda Aceh sehingga terjalinnya harmonisasi antara sesama warga Kota Banda Aceh sehingga meningkatnya rasa kepemilikan terhadap kota kita ini. Sementara itu, Ketua Panitia Jalan Santai hud Kota Banda Aceh, Mujirah Ayu mengatakan dalam rangka hud Kota Banda Aceh, Ketua DPRK Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai event diantaranya sepeda santai, lomba masak, dan senam bersama. Dan untuk hari ini, Ketua DPRK menggelar jalan santai tersebut juga menyediakan berbagai hadiah menarik diantaranya kulkas, TV, sepeda, dan satu unit sepeda motor. Dalam kesempatan tersebut, warga Bunga Blancut Munawir mendapatkan hadiah utama doorpress sepeda motor.